Ketua AST kalian di rumah tidak memakan, cara yang paling mudah itu tipsnya begini nih. Tapi harus berani, tapi kita harus jaga jarak antara ayam dengan mulutnya ya. Kita coba ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang bapak masih sama dengan konten-konten sebelumnya, yaitu masih bareng Kang John. Saya kemarin sempat beli kura-kura di sini ya Kang, yang AST itu. AST, AST besar. Nah Kang, sesampainya di rumah sebetulan si kura-kura itu tidak mau makan. Itu kira-kira kenapa itu penyebabnya? Ya kan, kalau soal kesehatan itu kan sehat. Nah, tapi tidak mau makan, kira-kira penyebabnya itu apa itu Kang? Jadi penyebab kura-kura yang baru kita beli dari luar atau misalnya dari manapun itu, ketika baru sampai rumah itu pasti tidak mau makan ya, kendalanya ya. Jadi itu penyebab kura-kura yang mau makan itu sebenarnya dari adaptasi lingkungan. Jadi dia bukan stres perjalanan. Kalau misalnya dia dari sesama Cianjor itu, dia itu adaptasi sama lingkungan kita yang baru. Yang pertama itu, kandang-kandang baru. Terus yang kedua kan mungkin cara perawatan itu kan setiap orang kan berbeda ya. Kalau saya misalnya perawatan ini, setiap ngasih makan itu pagi, kalau owner yang baru kadang bisa dia sempatnya sore, itu juga ngaruh. Yang biasanya dikasih pagi, jadi diganti waktunya ke sore. Ya, itu ngaruh. Tapi yang paling-paling berpengaruh itu lingkungan, kandang. Dan yang kedua itu suhu ya, suhu kandang. Suhu, airnya. Jadi, suhu air itu yang paling bagus itu ketika masih hangat. Tapi kan untuk model AST begini kan kita nggak mungkin ya pasang heater ya. Kalau tadi kalau pasang heater dia sekali gigit pecah, resiko juga. Jadi, cara ngatasinnya gimana nih kan? Cara ngatasinnya itu biasa yang saya lakuin di sini, saya itu nyorot lampu. Nyorot lampu di area kandang itu? Area kandang. Jadi, tepatnya misalnya kura-kuranya arah ke si kura-kura. Itu saya biasa pakai lampu, bisa juga lampu spot ya. Lampu spot yang datar ya? Yang datar. Ya, yang datar itu lampu kuning itu. Yang sebesar 50 watt. Yang 50 watt. 50 watt. Itu bisa merubah sedikitnya suhu pada air yang ada di kandang kura-kura tersebut? Ya. Jadi, dia itu kan tergantung luas kandangnya. Tapi yang paling utama itu, di si kura-kura itu ada hangat. Ada kehangatan. Kehangatan. Karena terpapar dari sinar lampu itu. Itu yang sangat berpengaruh untuk dia kembali nafsu makan. Itu secara alami. Kalau misalnya secara alami yang selanjutnya, kita biasa mancing itu seperti pakai makanan udang. Yang bau amis banget. Bau amis. Udang. Atau bisa juga ikan. Ikan lele. Ikan lele. Yang kita matikan. Kan itu masih ada darah ya. Nah, itu kita kasih. Itu secara alaminya. Kalau misalnya untuk kura-kura yang baru datang nih ya, saya biasa seperti itu. Begitu. Itu kalau kita kan kura-kura yang di saya ukurannya sekitar 30 cm. 30 cm. 31 cm. Untuk itu kira-kira cocoknya pakai kandang dengan ukuran berapa kali berapa tuh si aquarium. Atau ya kandangnya buat kura-kura itu. Kalau saya disimernya kan di-outshore kan. Jadi kepanasan, keujanan gitu. Nah, lebih cocoknya dengan ukuran segitu kita bikin kolam. Ukuran berapa? Jadi kalau untuk AST sendiri, ukuran jumbo seperti itu, cocoknya itu dia diukuran. Sebenarnya kalau ukuran kandang itu tidak ada maksimal, tidak ada batas ya. Jadi semakin dia luas, bagus. Tapi kalau misalnya kita hanya untuk satu ekor, itu dengan kandang ukuran 200 cm, kali 100 cm, tingginya itu sekitar 70 cm. 70 cm. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Untuk ukuran ekor. Ukuran 30 cm sampai dia itu bisa 50 cm. Kurang lebih. Dan kedalaman air itu kita bikinnya 40 cm. 40 cm. Berarti harus kerendam ya? Kerendam. Jangan sampai kurang gitu kan? Ya, karena kan dia sifatnya kan, dia lebih banyak menghabiskan waktunya itu di dalam air. Ketimbang di darat. Ya, gitu. Berarti kalau misalnya, ini mungkin masih dalam tahap adaptasi. Adaptasi ya? Ya, adaptasi lingkungan. Itu biasanya proses adaptasi kura-kura yang baru datang, terutamanya untuk AST sendiri ya, itu biasanya bisa satu minggu. Satu minggu? Untuk adaptasi siap. Baru adaptasi doang ya? Makan. Satu minggu. Kalau malah saya itu dulu pernah saya beli itu adaptasi kura-kura itu sampai satu bulan. Satu bulan berarti dia nggak makan sama sekali? Nggak makan sama sekali. Tapi itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Justru karena kalau kura-kura baru datang itu, kita itu nggak bisa main islay-nya dikit-dikit. Karena dia makan, kita angkat, kita apain. Dia makin drop. Seperti contohnya kita aja nih, perjalanan jauh, tiba-tiba, eh beli ini kopi, eh beli ini rokok. Baru males. Kita kan capek kan dulu belum beres gitu. Kenapa udah harus nyuruh sana, nyuruh sini. Itu sama juga seperti hewan pada bangun ya. Kan itu kalau misalnya kura-kura bisa sampai satu bulan kan. Kira-kira maksimalnya itu bisa berapa lama ya maksimal? Kita ambil maksimalnya nih. Sebenarnya kalau ambil maksimalnya itu sebenarnya satu bulan ya. Itu udah maksimal banget. Kalau sampai dia itu udah, dia udah nahan laper banget. Laper banget. Karena udah stress banget. Nah itu kita harus cari cara gimana supaya si kura-kura nyaman dalam kandangnya. Biasanya kalau saya mengakalin itu menggunakan filter air. Jadi alirannya hidup. Alirannya hidup. Jadi kan dia seolah-olah seperti di alam. Iya di alam. Gitu kan. Terus setiap Saya memberi makan itu saya itu memberi makannya pada jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore waktu masih gelap. Iya. Jadi kan pada umumnya kura-kura itu kan karena stress jadi dia itu penakut. Gitu. Iya, iya. Jadi kita kasih di jam 6 sore itu kan masih gelap ya. Udah mulai gelap. Udah mulai gelap. Jadi dia itu aktif. Kalau malam hari. Kalau untuk AST itu dia aktif. Oh, jadi itu nocturnal? Iya. Dia itu aktif pada malam hari. Pantesan saya liatin kalau pagi-pagi atau siang-siang itu diem aja. Berarti dia nocturnal kan? Nocturnal. Di situ aja. Oh, bete kan. Paling juga buka mulut aja ya. Gak ngapain-ngapain. Iya. Tapi kalau dia udah malam, dia itu pindah sendiri. Cari tempat sendiri. Sampai nyari tempat mungkin tempat ternyaman dia untuk dia. Oh, gitu. Nah, misalnya kita udah mencoba beberapa ini. Udah lama juga. Udah hampir sebulan misalnya kan. Tapi tetep gak mau makan nih. Ada kira-kira ada obatnya enggak? Jadi saya itu obatnya biasa. Misalnya saya menggunakan obat kapsul plus. Kapsul plus. Itu khusus apa tuh? Khusus untuk menaikkan nafsu makan. Untuk manusia? Enggak, itu khusus hewan. Khusus hewan. Khusus reptil. Jadi kalau saya pakai itu dia untuk merangsang lagi. Itu bisa mengobatin kalau misalnya dia ada gejala flu. Termasuk mau makan. Atau kurang nafsu makan. Saya bisa menggunakan kapsul plus. Kapsul plus itu. Iya. Itu cara pengobatannya. Dengan istilahnya medis. Saya menggunakan kapsul plus. Jadi itu prosesnya itu kita sediain kontainer. Kontainer sekitar ukuran 1 meter ya. Yang CB berapa ya? CB paling gede. 150. 150. Rendam air. Kita taburin itu. Dia kan tentunya kapsul ya. Dibuka. Si kapsulnya dibuka. Kapsulnya dibuka itu sekitar 3 kapsul. Tidak kapsul. Dalam satu kontainer itu. Satu kontainer itu. Tapi air itu paling sekitar kerendam aja. Asal kerendam. Kerendam. Terus kita terapinya itu jemur di bawah matahari. Jam berapa tuh kira-kira? Itu jam 9 sampai jam 9.30. Oh cukup setengah jam? Cukup setengah jam. Kita jemur sambil rendam. Terus kita masukin lagi ke tempat yang lebih tenang. Ya. Tanpa ada lalu-lalang emosia ya. Orang-orang ya. Terus kita sore kita coba lagi kasih makan. Kita ulangin terus selama 3 hari. 3 hari. Biasanya sih langsung mau makan. Mungkin yang mentalnya kuat biasanya langsung makan. Biasanya langsung makan. Kalau yang mentalnya kuat. Dia tuh mau jenis kura-kura apapun itu. Kalau dia adaptasi cepat dia langsung makan. Tapi kalau AST sendiri sangat jarang ya. Sangat jarang untuk langsung bisa makan. Itu sangat jarang. Dia pasti baru datang. Pasti mau gok dulu. Mau gok makan dulu. Itu juga ada terjadi pada kura-kura yang lain. Tapi tidak semua kura-kura itu. Maksudnya di luar AST itu tidak semua kura-kura itu datang langsung makan. Jadi pasti ada tahapnya. Ada tahap prosesnya. Lebih bagus penanganan kura-kura yang baru datang. Mau itu jenis apapun. Kita rendam air hangat kuku. Hangat-hangat kuku. Ini pas baru datang buka packing. Kita sediakan kontainer atau wadah. Sesuai ukuran-ukuran kura-kura. Rendam pakai air hangat. Kita rendam. Jium yang satu jam. Satu jam. Satu jam. Jum ini aja. Bebas. Bebas kan. Mau jam berapapun bebas. Bebas. Kita rendam. Setelah itu. Kalau saya biasa tipsnya itu tidak langsung memberikan makan. Tidak langsung memberikan makan. Takutnya kalau tidak makan sama aja. Iya. Jadi saya memberi makan itu keesokan harinya. Selan sehari kita baru coba-coba makan. Itu untuk jenis mau AST. Mau dia jenis Brazil Albino. Atau jenis Ambon. Leher panjang. Apapun itu. Saya selingin satu hari. Keesokan harinya. Ya itu tadi. Kalau AST kalau sendiri gak mau makan. Itu wajar. Iya. Tapi ada batas maksimumnya. Satu bulan. Kalau lebih dari satu bulan? Itu udah harus kita. Tanda tanya. Ini pasti ada penyakit. Pasti ada gejala sakit. Iya. Pasti ya. Karena kalau gak film. Biasa kalau kurang-kurang kalau gak film. Jamur. Jamur. Iya. Nah kan disini ada nih Kang. Yang temennya. Yang saya beli kemarin. Berarti ini yang betinanya kan. Kalau yang kemarin. Jantan. Jantan ya. Iya. Kita coba tes makan selain kita diemin gitu. Bisa dihandspeed berarti kan? Bisa. Kira-kira yang ini bisa dihandspeed gak Kang? Kalau ini. Kalau contoh saya nanti di rumah gitu kan. Bisa. 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 Oke. Kita praktikin ya Kang. Menggunakan apa nih? Pakannya. Kita pakaiannya sayap ayam. Sayap ayam. Iya. Oke siap. Jadi dia lebih langsung ya. Saya ambil dulu makannya. Siap. Ini kan udah ada betinanya ya Kang ya. Iya. Ini mangap-mangap begini dia lapar atau gimana sih Kang? Jadi mangap begini itu dia itu menandakan bahwa dia itu marah. Hmm gitu. Karena dia itu karakternya kan gala ya. Namanya udah alligator atau kurat-kurat predator. Iya. Pemangsa segalanya. Hmm. Jadi ketika dia dipegang ini dia tidak merasa nyaman. Oh gitu ya. Iya dia makanya mangap. Hmm. Gitu. Oke kita sekarang akan coba handspeed. Kita coba. Makanya kan. Tapi saya makan dulu ya. Saya belum tahu nih. Jadi caranya kalau misalnya kurat-kurat AST kalian di rumah tidak mau makan. Hmm. Cara yang paling mudah itu tipsnya begini nih. Tapi harus berani. Tapi kita harus jaga jarak antara ayam dengan mulutnya ya. Kita coba ya. Langsung. 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 Oke. Pelan-pelan berarti kita langsung ke air. Kita langsung pelan-pelan masukin ke air. Oke. Pelan-pelan akan ya. Ya. Jangan sampai dia itu tagep. Nah. Oke. Nanti dia akan proses maka dia cari tempat, cari posisi. Oke teman-teman. Barusan kita udah berhasil nge-handspeed si kura-kura alligator snack turtle ini ya teman-teman. Jadi dengan cara itu ya kan kita nge-handspeed dengan pakan yang dihatiin pastinya ya. Ya betul. Itu suara kucing teman-teman. Lagi bercanda. Itu butuh kehatian yang ekstra mungkin ya kan. Dengan cara seperti itu tuh. Jadi yang penting kita jangan sampai mendekatin rahangnya. Karena kalau sekali kita mendekatin rahangnya itu resikonya tangan kita yang remuk. Bukan makanannya ya. Bukan makanannya. Tapi untuk jangkauan sendiri akhirnya mungkin gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh. Beda dia dengan common snack turtle. Itu mungkin tembakan ini lebih jauh. Karena matahari lebih panjang. Iya. Kalau ayah sih dia juga cukup segitu aja. Oke oke oke. Jadi berarti itu adalah cara yang perlu dilakukan di saat kura-kura kalian. Mau makan karena stres perjalanan ataupun pindah kandang ya kan. Iya. Nah buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe juga channel Bapak Anggar. Kalau kamu bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat Bansu. Terima kasih. Semoga kura-kura kalian semua sebut makan. Amin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax